Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak sayur bocoy untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan sayur bocoy secukupnya nah ini sayur potong sebelah pangkalnya ya teman-teman atau diginikan saja ya ini saya petik-petik saja dan kemudian sininya tidak mau ya teman-teman ini saya potong sedikit saja ya Nah seperti ini udah boleh dan kemudian ininya sebelah sininya saya potong ya teman-teman nah jadinya seperti ini intinya bukakan sayur satu persatu ini fungsinya biar mudah untuk mencucinya kemudian ini teman-teman siapkan satu genggam udang kering nah ini udang kering jangan lupa dicuci bersih dulu kemudian untuk bumbu kasarnya ya teman-teman disini saya tambahkan empat iris jahe atau empat potong jahe nah ini sudah saya potong-potong lalu disini saya siapkan dengan 3 siung bawang putih nah ini bawang putih sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan saya geprek saja kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu goreng telur nah ini teman-teman untuk telurnya kita or are di sini saja ya dan kalau teman-teman mau telurnya cantik digoreng lalu dipotong-potong sesuai selera nah itu akan cantik hasilnya tapi disini ini saya or are aja nah seperti ini aja ya teman-teman kemudian kita angkat lalu panaskan sedikit minyak lagi dan tumis udah ngering udah ngering bau harumnya teman-teman lalu masukkan bawang putih dan jahe semuanya tumis bau harum dan masukkan sawi sendok pelan-pelan kita kemudian bumi dengan garam secukupnya satu sendok teh gula seperempat sendok teh merija bubuk tambahkan satu sendok makan saus tiram masukkan telur yang sudah digoreng kemudian diaduk rata nah ini teman-teman dan maaf ya teman-teman ini saya masakin untuk orangtua ya jadi untuk sayur saya buat lembeknya Kak dan itu ya bagi teman-teman yang mau sayurnya agak kriuk silahkan ditomis sebentar saja karena sayur si tong choy ini cepat saja ya dan disini saya lembek masaknya nah sambil diaduk-aduk jangan lupa tes rasanya teman-teman apa yang kurang ya silahkan ditambahkan kurang gula atau kurang garam ya Nah bagi teman-teman yang mau menambahkan penyedak rasa silahkan ya Nah ini sudah lembek banget seperti ini kemudian siap untuk diangkat Hai Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep sayur si tong choy atau bok choy atau sayur sawi sendok ditomis dengan telur dan ditambahkan dengan udang kering ya teman-teman nah ini disini ada udang kering resep yang sangat simpel ini tentunya untuk bahan mudah didapat harga yang jelas juga terjangkau ya teman-teman murah meriah dan disini saya masaknya lembek banget ya teman-teman sayur ini karena saya masaknya untuk orangtua yang tidak punya gigi ya Nah ini untuk teman-teman yang suka dikasih cabe rawit atau saus sambal silahkan ya tentunya lebih enak resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak ya teman-teman karena disini saya masaknya tidak pedas nah ini telurnya kuri banget nah bagi teman-teman yang penasaran silahkan dicoba resepnya di rumah masing-masing ya semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video video berikutnya jangan lupa share ya Terima kasih